Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah walailahilallah walahu akbar Alhamdulillah walalimuhammad Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangat takut ayat timur Suwada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga Alhamdulillah sahabat suwada malam hari ini 24 Rojab 1444 Hijriah Tepat-depatan dengan tanggal 15 Februari 2023 Sahabat siar anda kembali hadir bersama sahabat semua di Inspirasi Malam Baik sahabat suwada kita oli jumpa kita dengan ucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Apa kabarnya sahabatku Semoga senantiasa sehat Selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Kembali malam hari ini Kita belajar tidak bosan-bosannya Kita mendengar Karena kita akui kita manusia bodoh ya Yang perlu banyak diberikan informasi Diberikan ilmu agar Harapannya kita selamat di dunia dan akhirat nanti Oleh karenanya kita dengarkan kembali cerama Ustadz Abdul Somad LCMA Dengan judul Penghuni Surga Seperti apa penghuni surga? Tetap stay tune disini Dengarkan cerama Ustadz Abdul Somad LCMA Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatulil Muttaqin Wa la'udwana illa ala zalimin Wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ah ilayu mitin Wa bapak ibu ibu hadirin Yang dimuliakan Allah SWT Malam hari ini kita masih diberikan Allah Kesempatan untuk melaksanakan ibadah Man sallal insya' fi jama'atin Siapa yang melaksanakan salat insya' berjama'ah Faka'an nama qawma nisfal lain Seperti mendapatkan pahala qiyamul layl setengah malam Untuk itu kita bersyukur Masih diberikan Allah kesempatan Dan beberapa menit setelah salat isya' Bisa pula kita mengkaji hadis Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya'Allah Untuk itu kita ucapkan syukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Semoga Janji Allah SWT dalam Al-Quran Kalau kamu bersyukur Pasti kutambah kepada Allah SWT Kemudian berselawat kepada Nabi Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Muhammad Semoga dengan berselawat Nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Dan dalam kehidupan ini Kita selalu dimulikan istiqawah Mengamalkan ajaran Islam Sampailah akhir hayat kita menghadap Allah SWT Amin, amin Ya Rabbal Alamin Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Dalam Al-Quran Atau kita dengar dari pendapat Para ulama Kalau sudah bercerita tentang surga Maka selalu digambarkan Amat sangat luas Yang luasnya seluas langit dan bumi Oh luas sekali Sedang bumi seluas ini Apalagi langit dan bumi Kalau begitu pasti isinya banyak sekali Tentu saja banyak Dari umat Nabi Muhammad Sampai Nabi Adam AS Berapa puluh ratus ribu tahun lamanya Tentu banyak sekali Tapi Malam ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW Disebutkan dalam kitab Sohuf Muslim Saya tidak sebutkan dari awal sampai akhir Karena ini dalam bentuk khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ada Satu potongan dari dalam khutbah Nabi Yang bercerita tentang Penghuni surga Jadi temanya adalah Isi hadis yang akan kita kaji adalah Tentang penghuni surga Banyakkah penghuni surga itu? Banyak Tapi dalam hadis potongan khutbah Nabi ini Tentang penghuni surga itu Kata Nabi SAW Penghuni surga Ahli jannah itu Salasah Tiga saja Malam ini kita sedang mengukur diri kita Masuk tak kita ke dalam yang tiga Kalau sudah masuk Alhamdulillah Udah bulan kita istiqamah Kalau tidak masuk Berarti kita berusaha Memasukkan diri Untuk masuk ke dalam tiga Hadis ini disebutkan dalam Kitab sahih Muslim Dalam satu kitab Yang berjudul Kitab tentang surga Tentang nikmatnya Dan tentang sifat penghuni Kata Nabi SAW Penghuni surga itu tiga saja Padahal luasnya seluas langit dan bumi Padahal isinya sejak zaman Nabi Adam SAW Sampai umat Muhammad SAW Sedangkan sekarang saja Dua miliar Nabi kurang Umat Muhammad Bagaimana dengan yang umat sebelumnya Kepada kaum Samud ada Nabi SAW Kepada kaum Madian ada Nabi SAW Kepada kaum Madian ada Nabi SAW Kepada kaum Ad Ada Nabi SAW Setiap Nabi-Nabi diutus kepada kaum-kaum tertentu Belum lagi Nabi-Nabi pada bandi Israel Ada Musa Ada Harun Ada Isa Ada Ilyas Ada Ilyasa Banyak sekali umat manusia yang salih Tapi kata Nabi SAW Penghuni surga itu hanya tiga saja Bukan tiga orang Tiga sifat Apapun dia datang dari abad mana Umat siapa Tak keluar daripada tiga ini Penghuni surga itu kata Nabi Tiga saja Bapak dan ibu hadirin yang dimulayakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita membaca Al-Quran Maka kita baca Al-Quran itu Seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepada kita Seakan-akan Al-Quran itu ditujukan kepada kita Seakan-akan Al-Quran itu sedang Berbicara dengan Allah SWT Ketika kita membaca hadis Nabi SAW Maka seakan-akan Nabi sedang menghitab kita Sedang berbicara kepada kita Seakan-akan Nabi mengatakan Hai bulan Penghuni surga itu hanya ada tiga saja jenis Sifatnya Apakah engkau masuk ke dalam atau tidak Malam ini kita sedang mengukur diri kita Kita tak ingin ukur orang lain Kita tak ingin mengukur kawan Kita sahabat Kita kerabat Kita tidak Tapi kita mengukur diri kita Itu yang disebut Nabi SAW Bahagialah orang yang sibuk dengan aib Kekurangan dirinya Sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain Setelah kita kaji yang tiga ini Ternyata kita jauh sekali Jangankan tiga-tiganya Mungkin satu Mungkin sepertiga pun tidak Lalu kita berduka Bersedih dengan Diri kita yang tak ada sifat penghuni surga Di dalamnya Dengan demikian kita sibuk Memikirkan aib Sehingga kita tak sempat Memikirkan cacat Kekurangan aib orang lain Bapak dan ibu hadirin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Wa ahlul jannati Salah satu penghuni surga itu Tiga Siapa dia? Yang pertama kata Nabi SAW Zul Sultan Zul artinya punya Zul Qarmain Punya dua tanduk Qarm artinya tanduk Zul Faqar Nama pendang Nabi SAW Zul Hulaifah Zul artinya punya Sultan Sudah jadi bahasa kita Sultan Syarif Qasim Sultan artinya orang yang punya kuasa Orang yang punya kuasa Jadi penghuni surga yang pertama Kata Nabi SAW Zul Sultan Orang yang punya Kuasa Jadi kalau selama ini Kita diajarkan kekuasaan itu haram Politik itu jahat Ini perlu kita tengok lagi Dari mana asal usul Jangan-jangan ini dibuat oleh orang kafir Supaya orang Islam tak punya kuasa Supaya kekuasaan itu bisa digunakan Dimanfaatkan Lalu orang lain yang berkuasa Kita di bawah kuasa Ini hamalam ini kita mau ditunjukkan oleh Nabi SAW Bahawa pemuli surga yang pertama Zul Sultan Orang yang punya kuasa Maka dalam Islam kekuasaan bukan benda haram Kalau lah kekuasaan itu haram Maka tak mungkin Nabi berkuasa Abu Bakar setelah Nabi Umar setelah Abu Bakar Osman Ali Kemudian setelah itu masuk masa bani Umayyah Setelah itu masuk masa bani Abbasiyah Sampailah jatuh kekuasaan Kekhalifahan terakhir Di Turki pada tahun 1924 Itulah berakhir kekuasaan khilafah Islam Intinya apa? Bahawa dalam Islam Diatur kekuasaan bukan sesuatu yang haram Bahkan kata Nabi SAW Penghuni surga ada tiga Sepertiganya itu Sifatnya adalah Lus Sultan Orang yang punya kekuasaan Jadi jangan lagi nanti Boleh jadi Untuk yang pertama ini Mungkin terlintas di pikiran kita Ini kami tak lagi punya kuasa Pak Ustaz Kita tak ada kuasa apa-apa Pak Ustaz pun tak bisa berkuasa Karena untuk masuk kekuasaan Baik yang bersifat legislatif Ataupun eksekutif Berarti Pegawai negeri mesti melepaskan diri Bukan berarti kita membahas tentang diri kita Supaya jangan sampai kita Ini kan punya adik Punya sepupu Punya anak Punya cucu Jangan lagi kita mewarisi Apa yang dilakukan orang-orang dulu Orang dulu kalau mau meninggal Dia pesankan Wasiat terakhir saya Jangan kamu masuk politik Wasiat terakhir saya Jangan kamu bersentuhan dengan kekuasaan Kekuasaan itu kotor Kekuasaan itu jahat Kekuasaan itu haram Malah ini Nabi Muhammad menunjukkan Bahawa isi surga yang pertama Kata Nabi SAW Zul Sultan Orang yang punya kekuasaan Mengapa orang punya kekuasaan Kalau seorang ulama Dia punya ilmu Dengan ilmunya dia ajarkan Sifatnya hanya nasihat Tawassaw bilhaq Tawassaw bilhaq Mari kita salat Berjamaah ke masjid Kalau mau salat Alhamdulillah Yang tak mau Tak ada dapat diberikan hukum Pandismen Tak ada hukuman Tapi kalau yang mengajak ini Penguasa Beda Kalau yang mengajak itu Lewat kekuasaan Satu sisi ada pengajaran Ada pendidikan Tapi di sisi yang lain Ada hukuman Dan Islam itu bukan hanya agama akhlak Jadi kalau ada orang mengatakan Islam tak mengurus kekuasaan Dulu pada zaman Ornibaru Kita mengenal ada istilah Yang dicetuskan oleh pemikir sepuler Mereka sebut Islam yes Pantai Islam no Islam boleh Silakan orang salat Silakan puasa Silakan orang berzakat Silakan haji Tak dilarang Tapi kalau sudah menyentuh kekuasaan Islam tak pernah mengatur Tentang kuasaan Oh salah Oleh sebab itu Ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Qaradawi Menyusun buku Berjudul Fiqhud-Dawlah Selama ini kita tahu Fikih zakat Fikih salat Fikih haji Fikih muamalat Fikih ekonomi Islam Beliau menyusun satu kitab Berjudul Fiqhud-Dawlah Fikih kenegaraan Yang berkaitan dengan kekuasaan Bagaimana mengangkat penguasa Apa yang mesti dilakukan oleh penguasa Apa kewajiban penguasa Kapan penguasa itu boleh dijatuhkan Hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Mengapa itu perlu dikaji Bahkan jauh sebelum beliau Ada seorang ulama besar Bernama Imam Al-Mawardi Beliau menyusun kitab berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah Ahkam artinya hukum-hukum Sultan Hukum-hukum yang berkaitan dengan Sultan Mengapa begitu konsentrasi ulama Dalam bidang kekuasaan Karena dalam Islam dinyatakan Dalam hadis sahih yang kita kaji malam ini Bahwa penghuni surga itu Kata Nabi SAW Tiga Satu diantaranya Yang pertama bahkan disebutkan Nabi Zu Sultan Orang yang punya kekuasaan Jadi kalau kita mampu Untuk punya kekuasaan Maka Termasuk salah satu sifat Penghuni surga Punya kekuasaan Tapi Satu sisi ada orang mengatakan Kekuasaan ini Boleh dipegang Satu sisi kelompok Kekuasaan ini haram Kalau kita tengok dalam perjalanan Agama-agama lain Agama Buddha contohnya Hampir dapat dikatakan Tak ada bersentuhan dengan kekuasaan Sederta Gautama Buddha hanya mengajarkan Mari bertutur kata baik Mari menjadi orang yang santun Jangan ganggu orang lain Tapi pada saatnya Orang mau tak mau Suka tak suka Dia harus memegang kekuasaan Siapa itu? Dalam sejarah agama Buddha Modern sekarang Kita tengok di Tibet Di Tibet Ternyata penguasa agamanya Justru Biksunya Buddha Dalai Lama Itu menunjukkan bahwa Orang tak bisa melepaskan diri Dari kekuasaan Itu terjadi dalam agama Buddha Yang tak punya konsep kekuasaan Tapi dia mesti memegang kekuasaan Mesti mengatur kekuasaan Dalam agama lain Kristen Katolik Kalau dikatakan Haram Selalu yang dipakai adalah Ucapan Yang mereka nisbatkan kepada Isa AS Padahal tak dapat dipastikan Itu ucapan Isa Serahkan urusan kenegaraan kepada Kaisar Serahkan urusan keagamaan kepada tokoh agama Ada pemisahan Kekuasaan untuk Kaisar Agama untuk para ahli agama Nah inilah konsep negara sekuler Tak ada campur aduk antara agama Dengan kekuasaan Tapi kalau kita tengok Ketika partikan menjadi sebuah negara Mesti ada kekuasaan Siapa yang berkuasa? Apakah mereka sewa orang lain untuk berkuasa? Tidak Justru pendeta yang jadi berkuasa Paus menjadi penguasa Jadi tak dapat dipungkiri Orang Islam Sunnatullah Bahwa ketika orang berkumpul dalam suatu tempat Harus ada yang diatur Dan orang yang mengatur itu Dia dititipi kekuasaan Jadi dalam Islam diajarkan Bahwa yang menghuni surga Ada tiga Dan yang pertama Teguhatan Nabi SAW Luhu Sultan Yang punya kuasa Tapi dalam Islam Kekuasaan tidak bebas tanpa ikatan Ada tiga pengikatnya Kekuasaan ini diikat Yang pertama Muka situn Penguasa itu Musti adil Apa definisi adil? Definisi adil dalam Islam Menempatkan sesuatu pada tempatnya Lawan daripada adil Zalib Menempatkan sesuatu tak pada tempatnya Jadi pemimpin itu hanya ada dua saja Kalau dia tempatkan pada tempatnya Namanya adil Kalau dia tak tempatkan pada tempatnya Namanya zalib Tak ada Luar daripada itu Islam tak mengenal abu-abu Ini hitam Ini putih Ini iya Ini tidak Ini surga Ini neraka Tak ada bayna-bayna Yang ada antara-antara itu Itu yang disebut dalam Al-Quran Muzab zabina bayna zalib Tak jelas La ilaha ula Wa la ilaha ula Tak jelas Kesini tidak Kesini tidak Allah bercerita tentang Muzab-zab itu Orang munafik Hitam tidak Putih tidak Iya tidak Tak punya sikap Abu-abu Dalam Islam tidak begitu Dalam Islam dijelaskan Jalannya jelas Allah berikan jalan Ini jalan tak baik Ini jalan yang baik Ini jalan ke syurga Ini jalan ke neraka Ini yang putih Ini yang hitam Ketika orang memilih jalan Tak jelas Ketika penguasa Dia mesti punya Sifat Muqasitun Adil Maka sifat Adilnya itu Yang membawa dia Kepada rida Allah Subhanahu wa ta'ala Mampu-mampu hadirin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita tengok Ayat tentang penguasa Dalam Al-Quran Seringkali yang dipakaikan ayat untuk rakyat Penguasa membacakan ayat untuk rakyat Ati Allah wa ati al-rasul Wa ulil amri minkum Ta'atlah kamu kepada Allah Ta'atlah kepada Rasul Ta'atlah kepada saya sebagai pemimpin Ayat itu untuk rakyat Tapi jangan lupa sebelum ayat untuk rakyat itu Baca ayat sebelumnya Ayat yang sebelumnya ditujukan untuk Dhusultan Untuk yang berkuasa Apa kata Allah SWT Allah memerintahkan kamu Supaya kamu meletakkan amanah pada tempatnya Itulah sifat adil Kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia Maka tetapkanlah bil adli Dengan adil Menempatkan hukum pada tempatnya Bapak dan ibu hadirin Yang dimuliakan Allah SWT Itulah yang diajarkan oleh para khulafah al-rasyidin Bagaimana seorang Umar ibn al-Khattab Malam-malam keluar dari rumah Apa yang dia cari? Pergi ke rumah Pemukiman Inspeksi mendadak Tanpa pemberitahuan Mencari mana yang susah Mana yang kelaparan Dia sendiri yang memikul gandum Dari bayitul mal Bayit artinya rumah Mal artinya harta Bayitul mal Rumah penumpukan harta Tempat zakat Dikumpul semua disitu Lalu dia sendiri yang memikul gandum Dia bawa Apa maknanya? Dia sedang mengamalkan Menempatkan amanah pada tempatnya Dhu sultan Nabi Muhammad SAW Menurut ahli sirah Dia punya kesempatan untuk hijrah Ke Habasyah Habasyah itu sekarang Ethiopia Karena waktu itu Raja Habasyah itu orangnya baik Namanya Najasyi Najasyi itu baik Dan dia Menurut riwayat Masuk Islam Karena Hukum tentang Salat raib Itu ketika datang Berita Najasyi meninggal Di Ethiopia Maka Nabi melaksanakan Salat raib Di Medina Itu tentang Najasyi Seandainya Nabi Mau hijrah Nabi bisa pindah Hijrah ke Habasyah Tapi mengapa Beliau hijrah ke Medina? Menurut analisa Para ahli sirah Sejarah Nabi SAW Kalau Nabi Pindah ke Habasyah Ke Ethiopia Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri Dirinya selamat Dia dapat suaka politik Tapi dia tak akan punya kekuasaan Mengapa? Dia di bawah-bawah Di bawah bayang-bayang Kekuasaan Najasyi Tapi kalau dia pindah ke Medina Dia menjadi penguasa tunggal Dia orang yang tertinggi Jadi Nabi Muhammad SAW Penghuni surga yang pertama Mengapa? Menurut hadis ini beliau Zul Sultan Punya kekuasaan Tapi sebaliknya Jangan pula memaksakan diri Kalau tak punya Bakat untuk berkuasa Lalu memaksakan diri Untuk menjadi penguasa Ini pun tak boleh dalam Islam Kita tahu bahawa Ketika meninggal Umar Ibn Khattab Maka sebagian sahabat Ingin mengangkat Abdullah bin Umar Umar punya anak Namanya Abdullah Orangnya Alim Orangnya Khushu Orangnya Zuhud Mereka mau mengangkat Beliau menggantikan ayahnya Tapi Abdullah bin Umar bin Khattab Tahu diri Walaupun kata Nabi Penghuni surga yang pertama Zul Sultan Orang yang punya kekuasaan Tapi beliau merasa Tak punya Bakat Untuk menjadi penguasa Darah politik Bapaknya tak menurun Kepada dirinya Jadi tahu Membaca diri sendiri Yang paling bahaya Orang yang tak tahu diri Makanya dalam Pempatah Arab Dikatakan Halakam ru'un Lam ya'rib qadrahu Celakalah orang yang Tak tahu jati dirinya Sudah tahu tak punya bakat Dia mahu juga Maka termasuk dalam Kategori Halaka Celakalah orang yang Tak tahu Jati dirinya Dari bahawa Penghuni surga yang pertama Orang yang punya kekuasaan Tapi kekuasaan dalam Islam Tidak dibiarkan kekuasaan Yang bebas Tanpa ikatan Ada pengikatnya Ikatan yang pertama Muqsitun Penguasa yang musti adil Yang kedua Mutasaddiqun Berbagi kepada orang lain Penguasa yang pelit Yang kikir Yang tak mau berbagi Tak masuk dalam Kategori penguasa Penghuni surga Jadi kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama Muqsitun adil Yang kedua Penguasa yang Mutasaddiqun Berbagi kepada orang lain Bahkan dalam Islam Kalau kita baca Tak jarang Para penguasa itu Berbagi Bukan hanya Sekedar Membagikan Apa yang menjadi Hak rakyatnya Tapi dia juga Berbagi Pada milik Peribadinya Dia bagi kepada orang lain Itu kita baca Dalam sejarah Terutama Bagaimana Bagaimana Dapatkan Taufik Wa wafiqna Pemimpin tadi Baru dia menjadi Penghuni surga Pertama Muqsitun adil Kedua Mutasaddiqun Berbagi Ketiga Muwaffaqun Pemimpin tadi Sejalan Keputusannya Dengan Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau pemimpin Seenak Mau kepalanya Saja Tidak dia Ikutkan Keputusannya Dengan apa yang Ditetapkan Allah Dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi S.A.W. Maka dia Tak masuk Dalam kategori Yang pertama Zul Sultan Orang yang punya Kuasa Adil Mampu Berbagi Muwaffaqun Mendapatkan Taufik Sejalan Antara Keinginan Dia Dengan apa yang Digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kitab Sucinya Dan Nabi Muhammad Dalam sunnah Muhammad S.A.W. Bapak dan Ibu Hadirin yang dimuliakan Allah Tentulah untuk Mendapatkan Kesetaraan Sejalan Antara yang Diinginkan Allah Dengan Keputusan Seorang pemimpin Maka pemimpin itu Mustitahu Quran Mustitahu Hadis Walaupun dia Tak musti Hafal Quran Hafal Hadis Paling tidak Dia faham Kalau tidak Tak mungkin Akan sejalan Keputusan dia Dengan apa yang Ditetapkan Allah Dalam Quran Dan Hadis Jadi yang pertama Adalah Zul Sultan Masukkah kita ke dalamnya Tak perlu kita jawab Kita pikirkan sendiri Masuk Alhamdulillah Kalau tidak Masih ada dua Kesempatan lagi Untuk menjadi penghuni surga Sifat-sifat Penghuni surga Kata Nabi S.A.W. Yang kedua Orang yang masuk Kedalam golongan Penghuni surga Menurut Nabi Muhammad S.A.W. Yang kedua adalah Rajulun Rahimun Kalau disebutkan Kata Rajulun Dalam hadis Jangan artikan Hanya lelaki Saja Artinya Masuk disitu Perempuan Jadi maknanya Disitu adalah Seseorang Bukan seorang Laki-laki Rajulun Seseorang Rahim Rahim itu Sifat Nama sifatnya Rahmah Yang punya sifatnya Namanya Rahim Sering kita sebut Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Seringkali Kata Rahim Itu digunakan Untuk Allah Tapi dalam hadis ini Disebutkan Rajulun Rahim Orang yang Rahim Orang yang penyayang Padahal Menyifati Manusia Dengan sifat Allah Hukumnya Haram Mushrik Karena Allah itu Walam yakullahu Kuhuan Ahad Tak ada yang setara Dengan Allah Laisa kamithlihi Syai'un Tak ada yang sama Dengan Allah Tak boleh menyamakan Allah Tapi kenapa Dalam hadis ini Sifat Penghuni surga Yang kedua ini Disebutkan Rajulun Rahim Seseorang Yang punya Sifat Rahim Penyayang Seperti Sayangnya Allah Kalau kita baca Dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi Muhammad Itu Ada sifat Allah Dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tak menyamakan Allah Dengan Nabi Muhammad Mushrik Na'udzubillah Tapi ada sifat Apa kata Allah Dalam Al-Quran Telah datang Telah datang Pengasih 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 dan penyayang Sayang Sayang Jadi menyebutkan Sifat Rahim Milik Allah Rahim Kepada manusia Maknanya Memiliki Kasih sayang Kepada manusia Walaupun Tak sampai Pada kasih sayangnya Allah Tapi paling tidak Seperti Sayangnya Allah Kepada manusia Bagaimana sayangnya Allah Banyak pelaku dosa Di dunia ini Seandainya Allah Mau membinasakan Orang yang berdosa Cukup Dia katakan Kud Mati semua orang Di atas dunia ini Semua yang berdosa Mati Kalau Allah katakan Innawa amruhu Iza arada syai'an Ayyaku lalahu Kud Tamat riwayat Tapi kenapa Allah tak binasakan Sejak zaman Nabi Adam Sampai umat Nabi Muhammad Orang yang berdosa Tetap hidup Penguasa yang Zalim tetap ada Pelaku zina Tetap hidup Bahkan nyaman Tenang-tenang saja Apa yang menyebabkan Itu ada Rahim Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sayang Dia tunggu Dia kasih masa Supaya orang ini Mertobat Begitulah manusia Jadi ketika manusia Memiliki sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Tak semua sifat Allah itu Boleh diambil Di antaranya Dalam hadis kudsi Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kesombongan itu Kain ku Keangkuhan itu Selendang ku Siapa yang menariknya Dariku Maka aku akan Murka kepadanya Tak boleh mengambil Sifat angku dan sombong Yang berhak untuk Memiliki sifat Al-Mutaqabbir Yang sombong Salah satu Asma'ul husna Al-Mutaqabbir Yang berhak untuk Takak burtu hanya Allah Sifat ini tak boleh diambil Tapi sifat rahim Bismillahirrahmanirrahim Sifatnya rahim Allah subhanahu wa ta'ala Mesti kita ambil Kalau mau jadi penghuni surga Yang kedua Rajulun rahim Seseorang Yang rahim Sayang Bagaimana rahimnya Rakikul kalbi Hatinya lembut Jadi kalau ada orang yang nampaknya tangannya santun Baik Lidahnya lembut Tutur katanya baik Itu sesungguhnya adalah pancaran dari yang di dalam Apa itu di dalam? Kata Nabi SAW Rahim Dia penyayang Rakikul kalbi Hatinya lembut Jadi kalau ada orang Baik Niatnya baik Tapi kata-katanya kasar Caranya kasar Maka dia tak masuk dalam kategori kedua Dia mesti punya sifat rahim Rakikul kalbi Hatinya lembut Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Kita sampai saat ini Bisa dalam keadaan Muslim Itu karena ulama-ulama yang datang Itu Baik Dan hatinya lembut Kalau lah mereka yang datang dulu Abad ke Tujuh Sebagian riwayat menyebut Abad ke-Tujuh Mereka datang ke Indonesia ini Kalau lah yang datang dulu orangnya baik Tapi hatinya keras Maka kita tak akan Islam Kenapa? Kalau lah mereka Bisa kita bayangkan Datang mereka ke Indonesia ini Lalu main halal haram Main bantai saja Main bid'ah Main kafir saja Mati mereka Tak akan Islam Mati mereka Tak akan sampai lah Islam ini kepada kita Tapi karena kelembutan Kesantunan mereka Itulah yang menyebabkan Islam ini Bahkan kalau kita tengok penyebaran Islam di Arab Justru di sebagian tempat Islam itu berhasil Ambil contoh Aceh misalnya Tak ada orang Aceh itu yang non-Muslim Kalau sudah disebut Aceh Semuanya Muslim Melayu Walaupun ada sebagian kecil Di Jambi masih ada orang kubu yang belum masuk Islam Di Riau masih ada sebagian kecil Sakai Tapi kalau sudah disebut Melayu Maka identik dengan Muslim Minangkabau Muslim Begitu berhasilnya ulama Apa yang menyebabkan masuk Islam? Kelembutan hati ulama Yang menyampaikan Islam itu Kita tengok bagaimana penyebaran Islam di Pulau Jawa Salah satunya di Kudus misalnya Kudus itu Terkenal penduduk aslinya agama Hindu Apakah ulama itu begitu datang langsung mengharamkan Ini haram Ini tidak boleh dilaksanakan Tidak Tapi penyebarannya dengan kelembutan hati mereka Makanya sampai sekarang Menara Masjid Kudus itu Masih dalam bentuk seperti candi Mereka tak robah Bahkan Sunan Kudus menambatkan lembu di depan masjid itu Supaya orang Hindu masuk ke dalam masjid Dia tak merasa asing Lembu Tuhan yang ada Menaranya seperti candi Dan dia masuk Nyanyian-nyanyiannya dirubah menjadi salawat Nabi Menjadi bacaan-bacaan zikir Sehingga tak merasa asing Masuk ke dalam masjid Dia tak merasa menempati sesuatu tempat yang baru Kelembutan hati ulama itulah Yang membuat Islam ini tersebar Nenek moyang kita masuk Islam Dan sampailah Islam itu Pada kita sekarang Jadi mereka itu Penghuni surga Mengapa? Karena sifat rahim Sayang Raqiqul qalbi Hatinya lembut Bisa bapak ibu bayangkan Ulama itu datang dari dua jalur Menurut sejarah Islam Satu datang dari jalur Yaman Satu datang dari jalur Gujarat Gujarat India Yang satu Yaman Mereka menempuh perjalanan Kalau dari sini kita patut 9 jam Naik busawat Satu jamnya 1000 kilo Berarti lebih kurang 9000 kilo Paling tidak perjalanan dari tempat kita ke Yaman Sampai ke Saudi Arabia Apa yang mereka cari? Tak lain tak bukan adalah rahim Kasih sayang Raqiqul qalbi Kelembutan hati mereka Tak sampai hati menenguk Ada kelompok manusia Yang mati dalam keadaan kafir Lalu mereka ingin menyelamatkan Maka datanglah mereka ke Nusantara ini Membawa Nenek moyang kita masuk ke dalam agama Allah Menyelamatkan Masuk ke dalam agama Islam Kelembutan hati Jadi oleh sebab itu Beda antara sikap benar Tapi diungkapkan dengan cara yang kasar Maka apa kata Allah Menegur Nabi Muhammad Maka mereka akan pergi darimu ya Muhammad Maka disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut Bahkan ketika Allah memerintahkan Musa alaihi salam Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun Allah tak katakan Hai Musa katakan kata-kata kasar dan keras Kerana inilah kebenaran Dah Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa qula lahu qawlan layyina Ya Musa dan Harun Qawlan layyina Katakan kata-kata yang lembut La'allahu yatadhakara au yakshah Mudah-mudahan dengan kata-kata lembut itu Fir'aun menjadi ingat Dan dia menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kepada Fir'aun Yang begitu zalibnya saja disuruh Dengan kata-kata lembut Apalagi kepada orang yang tak sampai pada tingkat Fir'aun Oleh sebab itu yang kedua Rajulun seseorang rahim Penyayang Ratikul qalbi Hatinya lembut Kepada siapa? Likulli zi kurba Wa muslim Kepada zi kurba Dan kepada muslim Kurba Ini sudah jadi bahasa kita Kepada kerabat Jadi hubungan kita sesama manusia ini Dua Satu yang ada hubungan kerabat Satu yang hubungan muslim Saya dengan sepupu saya Itu kerabat Kenapa disebut kerabat? Dekat Disebut selatu rahim Karena satu rahim Saya dengan sepupu saya Bapak dia dengan bapak dia Adik beradik Bapak saya dengan bapaknya adik beradik Berarti neneknya satu Rahimnya satu Bapak dengan sepupu bapak Atau saudara yang lain Selama ada hubungan darah Disebut dengan kerabat Tapi hubungan kita yang tak ada darah Tak ada hubungan rahim Ia tak disebut dengan hubungan kerabat Lalu apa persaudaraan kita? Persaudaraan jenis kedua Muslim Sama-sama bersyahadat Sama-sama mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad rasulullah Jadi Kata Nabi Sifat Penghuni syurga yang kedua adalah Rahim Lembut Raqiqul qalbi penyayang Hatinya lembut Kepada kerabat Dan kepada yang tidak kerabat Kita saat ini di ruangan ini Boleh jadi ada yang kerabat Karena kalau ditelusuri ke atas Antah neneknya Antah datuknya adik beradik Tapi kita tak semua Didekatkan oleh hubungan kerabat Tapi ada yang didekatkan oleh hubungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dan tak jarang dalam perjalanan hidup kita Selama hidup ini Ditempatkan di suatu tempat Yang mungkin di tempat itu Tak ada kerabat kita sama sekali Tapi kita merasa nyaman Tenang Apa yang membuat kita nyaman? Bukan kerana hubungan kerabat Tak ada hubungan Kontak Tak ada hubungan Satu gen biologis Tak ada Tapi apa yang membuat kita nyaman Dekat Kerana kita sama-sama muslim Sama-sama Seagama Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sifat yang kedua Orang penyayang Hatinya lembut Kepada yang ada hubungan kerabat Maupun yang tak ada hubungan kerabat Ketiga Yang terakhir Sifat penghuni surga Kata Nabi SAW Afif orangnya Nama sifatnya Iffah Atau afaf Itu yang selalu kita diajarkan Nabi dalam doa Afaf artinya Menjaga diri Bukan menjaga diri dari yang haram Bukan menjaga diri dari zina Mencuri Merampuk Merampas Zibah Tidak Ini orang afif Menjaga diri Iffah Menjaga diri dari yang subhat Dari yang menurut orang awam mungkin boleh Tapi dia tidak Dia jaga dirinya betul-betul Dia takut kepada Allah SWT Afif Amat sangat menjaga dirinya Zuhiyal Padahal dia amat sangat butuh Kerana dia banyak tanggungan Jadi kalau ada orang Menjaga diri dari yang subhat Menjaga diri dari yang hukumnya samar Kerana dia memang tak ada tanggungan Masuk akal Hidup sebatang kara Lalu memang tak perlu biaya apa-apa Lalu dia tidak melakukan kecurangan Memang masuk akal Tapi kalau ada manusia Tuntutan hidupnya banyak Tanggungannya banyak Zuhiyal Makna Zuhiyal Punya tanggungan Kebutuhan Ini harus dipenuhi Tapi dalam kondisi yang terjepit itu Dia masih menjaga dirinya di hadapan Allah SWT Atau ada orang memang tak mahu melakukan Sesuatu yang dilarang Bukan karena dia tak mahu Tapi memang tak ada kesempatan Itu lain lagi Tapi yang dimaksud Nabi yang ketiga ini adalah Afif Dia jaga dirinya Muta'afif Dia menjaga kehormatan dirinya di mata Allah Zuhiyal Walaupun kesempatan ada Dan tanggungannya banyak Tapi dia tetap menjaga dirinya di hadapan Allah SWT Bapak Nabi Muhammadirin yang dimuliakan Allah Kalau kita tengok di zaman Yang sedang kita jalani saat ini Boleh jadi kesempatan ada Boleh jadi terbuka lebar kesempatan orang untuk memakan yang haram Dan dia pun sangat butuh kepada ini Tapi kita tengok dia tetap mampu Istiqamah bertahan Kesempatan ada Tuntutan banyak Tapi tetap berjalan di jalan Allah SWT Hadis itulah letak Bahawa dia memang Diberikan Allah Taufik Untuk menjadi penghuni surga Kategori yang ketiga Memiliki sifat yang ketiga Afifun Menjaga dirinya dari yang subhat Muta'afifun Zuhiyal Walaupun ada kesempatan Walaupun banyak kebutuhan Tapi dia tetap istiqamah Di tengah hidup Yang banyak menghadapi cobaan Banyak ujian Dengan situasi yang tak menentu Dengan banyaknya Hal-hal yang takdiri dari Allah SWT Kita bisa melihat sendiri Kita tengok orang lain Bukan kita ingin ukur iman dia Bukan kita ingin mau tunjukkan bahawa dia penghuni surga atau tidak Tapi kita mau Lihat bahawa kebenaran yang disebut Nabi SAW Bahawa tiga sifat ini Pasti akan ada pada Orang-orang yang menjadi penghuni surga Setelah kita kaji ketiga ini Maka kita bisa dapat ukur Siapapun dia Ketika Allah jamin dia masuk ke dalam surga Maka dia tak keluar daripada yang ketiga Pertama Dia punya kekuasaan Tapi kekuasaannya itu dia adil Dalam kekuasaannya itu dia mampu berbagi Dalam kekuasaannya itu dia sesuai dengan Taufik Allah SWT Oh dia tak ada kuasa Tapi dia punya hati Hatinya lembut Dengan kelembutannya itu menyayang orang lain Orang lain itu baik yang punya hubungan kerabat Ada hubungan darah Maupun yang tidak Dan yang ketiga Menjaga diri Menjaga kehormatan Dari yang dilarang oleh Allah Dari yang hukumnya samar Walaupun kesempatan ada Walaupun kesempatan terbuka lebar Dan tanggungan pula banyak Ada dua kondisi Satu sisi dia kesempatan ada Satu sisi dia punya tanggungan Tapi dia tetap istiqamah menjalankan Apa yang diberikan Allah SWT Kalau kita tengok dari tiga sisi tadi Yang ini kaya Berkuasa Yang ini miskin Ini sudah sunnatullah Yang satu dengan kekuasaannya Dengan kekayaannya Dia mendapatkan rida Allah Masuk ke dalam syurga Allah Yang satu pula dengan kemiskinannya Dengan kemelaratannya Tapi dia tetap istiqamah menjaga dirinya Di hadapan Allah Dia pun akan mendapatkan balasan Allah SWT Apa maknanya Tak satu pintu menuju rida Allah Oleh sebab itu Kalau ada orang membatasi Saya tak bisa untuk beramal Karena saya tak kaya Kalau saya kaya Saya lebih lagi daripada dia Ini orang tak faham Islam Dalam hadis ini Kalau kita tengok Yang kaya yang berkuasa Dengan kuasanya Lusufan Yang tak punya kuasa Dengan kehormatan dirinya Dia jaga Dia pun akan mendapatkan syurga Allah Yang tengah Ini orang yang lembut hatinya Bisa jadi kaya Bisa jadi miskin Bisa jadi penguasa Bisa jadi rakyat jelata Ini menunjukkan bahawa Allah tak batasi jalan Menuju syurganya Hanya dalam satu jalan saja Apapun kondisi kita Maka kita diberikan kesempatan Untuk masuk ke dalam Syurga dan ampunan Allah SWT Yang disebutkan dalam Al-Quran وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ Busegeralah kepada ampunan Tuhanmu وَجَعْنَتِبْ Dan kepada syurga Allah عَرْدُهَ السَّمَوَاتُ وَالْعَرْ Yang luasnya Seluas langit dan bumi Dan jalan menuju itu Tak hanya dibatasi Pada satu jalan saja Bapak dan ibu hadirin Yang dimuliakan Allah SWT Mari kita ukur diri kita masing-masing Apa yang disebut sebagai وَقْفَحْ مَأَنَّسْ وَقْفَحْ Artinya duduk sejenak Mungkin dari pagi Dari kemarin Dari bulan lalu Kita terlalu sibuk Memikirkan yang lain Sibuk dengan urusan organisasi Urusan pekerjaan Urusan kantor Urusan keluarga Maka kita duduk sejenak وَقْفَحْ مَأَنَّسْ وَقْفَحْ مَأَنَّسْ Duduk sejenak bersama jiwa Mengukur diri Memuhasabah diri Kira-kira saya ini masuk yang mana Oh saya selama ini masuk dalam Punya kuasa Dan dalam kuasa itu Saya pernah adil Saya pernah mencari rida Allah Saya mendapatkan taufiq Allah Alhamdulillah Selama ini saya tak punya kuasa Tapi saya punya hati yang lembut Dan dengan kelembutan itu Saya berbagi kepada orang lain Mengajak orang lain Alhamdulillah Oh bahawa hati masih keras Berusaha untuk menjadi lembut Dalam keterbatasan Mampu menjaga diri Dari yang haram Dari yang subhan Alhamdulillah Tapi kalau sampai Satu pun tidak Dari yang tiga ini Maka kita perlu Memperbaiki diri Masa lalu Kita tutup dengan Tawbat nasuhah Masa yang akan datang Terbuka pintu lebar Untuk memperbahari Memperbaiki diri Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum pintu itu Ditutup oleh Allah Allah menerima Menerima taubat Seorang hamba Sebelum ghar-gharah Sampai ke Tenggorokan Bapak lani muhadirin Yang dimuliakan Allah Itulah Tiga sifat Yang disebutkan Dalam hadis Sahih Muslim Mudah-mudahan ada manfaatnya Sebagaimana biasa Kita lanjutkan dengan Pertanyaan jawab Baik berkaitan dengan Hadis ini Maupun dengan Masalah-masalah lain Berkaitan dengan Agama Islam Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu Mohon maaf Banyak kata-kata Saya tak berkenan di hati Yang baik datang dari Allah Yang tak baik dari diri Saya sendiri Aku lukau lihada Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Suara Darussalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton